selamat jumpa kembali dengan saya di nstore kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu cara mengatasi masalah dalam hidup manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah baik masalah kecil maupun masalah besar oke pada video kali ini saya akan sedikit bagikan cara mengatasi masalah dalam hidup mohon sebelumnya untuk di like atau di subscribe video saya sebagai tanda persahabatan kita lanjut pada pokok pembahasan ada lima trik cara menghadapi masalah dalam hidup untuk yang pertama ketika kita mendapat masalah solusi yang pertama adalah jangan berpikir terlalu banyak hindari pemikiran-pemikiran irasional dan membesarkan masalah karena hal ini akan membesarkan masalah kenapa ya yang ada hanya akan menimbulkan rasa khawatir oleh karena itu jangan berpikir terlalu banyak oke yang kedua carilah sumber masalah semua masalah pasti ada sebab dan sumbernya lantas apa yang harus kita lakukan ya cukup kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak menyakiti hati orang lain karena dengan kita menanam kebaikan semua pasti ada balasan berusaha lah kita untuk selalu bersifat terendah hati oke yang ketiga lihatlah dari sudut pandang yang berbeda kadang ketika kita mendapat masalah kita akan merasakan orang yang paling sial dan paling susah oleh karena itu pada bagian ketika ini lihatlah lihatlah dari sudut pandang yang berbeda alihkan pikiran kita justru kita tergolong orang yang beruntung karena kita termasuk orang yang disayang oleh Tuhan kenapa karena kasih sayang Tuhan terhadap umatnya diberikanlah sebuah masalah oke untuk yang terakhir terimalah kita mengakui masalah yang ada terima dan mengakui masalah yang ada sesuatu hal yang wajar setiap manusia pasti tidak mau dan akan menjauhkan diri dari masalah apalagi masalah yang besar dan rumit namun hal ini tidak menyelesaikan masalah lantas apa yang harus kita lakukan terimalah masalah yang ada hal ini bukan berarti kita lari namun sebuah penting pertahanan penyelamatan diri kita dari sebuah masalah terima kasih telah berkunjung di video saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih